Sampai 2019 ini kan, pertama 2006 itu mengikuti POPDA, PORPROP Waktu itu, jalan cepat kecil 2010, lembing, putra, punggu, kemudian 2014, lepas ini dapat, kemudian 2018 ini lompat tinggi POPDA Kalau untuk tingkat remaja itu sering mewakil pelajar, mewakili kalbang, kemudian waktu ke Jogja 2017 Itu ada kelompok usia, itu lulus sebenarnya POPDA, cuma POPDA, ada nomor 60 meter putra Kemarin mengikuti selekda POPDA, Alhamdulillah ada tiga nomor kita dapat, cuma dapat tingkat tiga saja Itu lompat jauh putri, kemudian Stabil test putra, dua ribu meter, kemudian lima ribu meter Lari lima ribu meter, lari lima ribu meter putra Itu lah, itu lah, itu lah, itu lah, yang mampu kami berikan, untuk membesarkan Dari Depan kami untuk untuk depannya Lebih, lebih Lebih besar lagi Dengan Bantuan yang diberikan pemintana chapitun sekadaw Melalui GONI Walaupun Tidak seberapa, tapi kung60 Untuk membesarkannya Lebih Dari dipresensikan lagi perhatian pemerintah di Kabupaten Sekadar terhadap jambang-jambang olahraga di Kabupaten Sekadar ini cukup besar harapan kita untuk jambang atletik jambang atletik ada wadah untuk memasak perak kulit khususnya ada lintasan-lintasan atletik yang cukup representatif yang dibangun walaupun saat ini belum ada tapi kami tidak patah semangat untuk mengembangkan para atlet kami khususnya jambang atletik di Kabupaten Sekadar